Hai ini adalah hasil dari puding tiga lahir ya ada warna merah ada warna hijau dan dalam ini itu ada roti mari ya temen-temen ya sini ada hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Aidan berbicara dalam video kali ini saya ingin membuat agar-agar dengan timari ya teman-teman dan roti gula ya Hai agar-agarnya saya tambahin santan karah ya teman-teman kita taruh ini berhubung ada warna merah jadi saya memilihkan warna merah ya teman-teman hai 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 ini tadi airnya udah mendidih ya teman-teman kita didikon kembali ya dengan api kecil sambil menunggu mendidih kembali kita tata ya menggunakan ini kita tata rotinya ya teman-teman ya teman-teman oke hai 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 ini ya teman-teman kita tinggalkan jadi untuk lagi mendidih kita matikan apinya sudah mendidih kita tunggu sebentar sampai webnya habis baru kita tuangkan ke adonan ini ya Hai adonan hai ah Indonesia hai 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 lalu kita taruh biasanya putih ya jadi seadanya saja kita tunggu sampai dingin lalu kita bikin adonan warna hijau ya nanti dikasih santan ya teman-teman kita tunggu kita taruh yang warna hijau ya ke dalam air ini airnya air matang ya teman-teman lalu kita masukkan gula aduk-aduk kita masukkan santan ya dengan kok api kecilnya aku sedang teman-teman kita aduk-aduk ini berarti agar-agar warna hijau terus santan satu soset gula kita larutkan ya kita rebus sampai mendidih dan ini yang tadi yang warna merah sudah membapu ya teman-teman kita rebus sampai mendidih selamat menikmati 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 ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita matikan api kita tulangi wap苹 baru kita tuangkan kita tunggu sampai dingin ya baru kita masukkan kedalam kulkas kita tunggu sampai dingin lalu kita masukkan ke kulkas sudah jadi ya ini ini yang sudah dibekukan atau dindingkan di dalam lemari es ya teman-teman kita beli ini yang ini karena santan ya teman-teman jadi seperti ini kalau disaring mungkin akan lebih bagus kita taruh di piring ya teman-teman bagaimana hasilnya puding roti tawar agar-agar roti tawar Ups bagus ya warnanya merah seperti bajuku ada hijau merah dan ini dalamnya ada roti mari ya teman-teman nanti saya potong coba ya seperti ini hasilnya teman-teman selamat menikmati selamat mencoba semoga bermanfaat ya video kali ini terima kasih jangan lupa like comment and subscribe ini ya teman-teman ini adalah hasil dari puding tiga layar ya ada warna merah ada warna hijau dan dalam itu ada roti mari ya teman-teman ini aja ya teman-teman terima kasih ketemu Terima kasih. Terima kasih.